Halo teman-teman, kembali berjumpa di podcast Radar Tarakan di episode 20 kali ini. Kita kembali kedatangan sosok yang sebenarnya sudah lama memberikan kontribusi di Kalimantan Utara. Tapi mungkin belum banyak yang tahu karena aktivitas atau peran beliau ini lebih banyak dibalik layar. Cuman posisinya ini cukup vital. Nah kita hari ini di episode 20 kedatangan Pak Suheir Yatna. Boleh aplausi teman-teman? Oke. Buat Pak Yatna. Oke ini Pak Yatna, mungkin sekilas nih Pak Yatna kita kemarin sudah lihat portofolio Pak Yatna yang saya lihat sih memang secara karir pure bureaucrat. Pure bureaucrat. Jadi kalau misalkan mau bicara teknis yang sedetail-detailnya Pak Yatna saya rasa sudah di luar kepala. Jadi nggak perlu didampingin staff khusus yang ngasih data ini. Pak Yatna sudah hafal di Kaltara. Bahkan sebelum Kaltara terbentuk ya Pak Yatna. Iya, saya berkarir di Provinsi Kalimantan Timur. Apa kabar Pak Yatna? Baik Pak Raman. Aktivitas belakangan apa aja nih Pak Yatna? Saya sekarang ya kalau ditanya aktivitasnya ya memang senang yang selalu ada inovasi baru. Selalu melihat alam dalam lingkungan yang baik. Seperti yang di Lampung tuh yang baru-baru di viral tuh. Senang saya lihat itu. Salah satunya dia ngumpulkan 3 ribu orang terus dia ngambil sampah banyak-banyak. Pandawara ya. Viral kemana-mana. Wah itu good, good. Melenial sekali itu. Cuma secara aktivitas Pak Yatna, IJAS lebih banyak di mana nih belakangan ini Pak Satu? Belakangan hari, karena kita ini kan bagaimanapun, sosok Kalimantan Utara itu memang tidak bisa saya lupakan. Karena saya berkarir di Kalimantan Utara itu sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum di sini itu 5 tahun. Tapi sebelumnya, waktu saya di Kalimantan Timur, itu saya mulai dari muda saya, khususnya untuk bidang infrastruktur jalan dan jembatan, sampai ke Seular, Malinau, kemudian sampai ke Simanggaris, Kanduangan, dan seterus sampai Seular, sampai batas negara dimanapun letaknya pun. Kami bersama-sama, tim dari Malaysia ada, dalam konteks Sosek Malindo ya, nah itu meletakkan bersama-sama di mana titik ordinat yang ada. Itu juga salah satu kenangan yang paling bisa nampak tilas. Jadi kemarin saya ke sana, saya lihat masih ada titiknya, wah luar biasa. Aurangnya muncul kembali. Bagian terseru dari pekerjaan itu yang seperti itu Pak Tjawa. Jadi memang kita harus melakukan sesuatu itu memang di saat kita memang masih enerjik, masih muda, sehingga waktu pada saat kita usia selanjutnya, kita pasti akan mendapat ikutan-ikutan apa yang harus kita lakukan tata berikutnya. Pada saat kita usia selanjutnya, kita pasti akan mendapat ikutan-ikutan apa yang harus kita lakukan tata berikutnya. Berarti total berapa tahun Pak Karir di birokrat? Kalau di birokrat, saya kemarin dapat sudah setia lencana umur 30 tahun, pengabdi yang 30 tahun. Kemudian ya saya pensiun, seharusnya pensiun saya masih 2 tahun lagi, tapi saya minta pensiun dini, karena saya mau bertekad mengabdi di Provinsi Kelimatan Utara. Nah kebetulan saya kemari diberi kesempatan untuk mengikuti salah satu partai, itulah hak saya berkarya di sini, kembali. Jadi kurang lebih sekitar 35 tahun lah di pokokin negeri. Dan sekarang saatnya untuk jangkauan yang lebih luas Pak ya. Kira-kira mungkin begitu, karena saya selalu menginginkan sesuatu yang baru. Tapi mungkin kita nih ya, atau mungkin teman-teman yang di Circle Media ini sudah tahu Pak Yatnam ini sudah lama gitu. Sebagai tertinggi di Kepala PU Pak ya? Kemudian saya yang terakhir sekali, 5 tahun terakhir menjabat, saya keliling Indonesia. Jadi saya kebetulan di tim TPEPSN. Tim TPEPSN itu adalah tim pemantauan dan evaluasi proyek strategi nasional yang serat, yang total di Indonesia ini ada 231 kalau nggak salah. Itu proyek strategi nasional yang tersebar di Indonesia. Nah kalau ditanya di mana Kaltara, itu adalah di Kipi Tanah Kuning. Kalau ditanya di Kaltara lagi, yang ada satu lagi di mana? Ya ada di, apa namanya, di PLTA Mentarang. Kalau ditanya sekali lagi, ada lagi satu lagi yang ada di jalan yang menuju ke kerayan yang koridor jalan, akses jalan yang menuju jalan perbatasan. Nah itu semua proyek strategi nasional, termasuk PLBN itu juga termasuk proyek strategi nasional. Yang di Sebatik, yang di Labang, kemudian yang di Longnawang, dan yang di Kerayan. Itu termasuk dari yang 231? Termasuk yang dari 231 proyek strategi nasional yang tersebar seluruh Indonesia. Dan Alhamdulillah Kaltara ini juga termasuk, apa namanya, boleh dibilang, akan menjadi prioritas hubungan energi khusus untuk Pulau Kalimantan dan mendukung IKN. Iya betul Pak, kemarin saya baca tuh. Dan hubungan energi ini yang paling penting apa? Itu green energy. Itu yang paling-paling penting yang lagi diperlukan oleh dunia. Mumpung baru berhenti, Pak ya? Baru berhenti. Karena kalau biasanya sudah nyaman dengan fosil ini kan, malas, malas bergeser. Jadi kalau dibilang, anak-anak muda kita sekarang ini kan, kalau berpikir panjang ke depan, marilah kita coba melihat satu, apa namanya, prim, membuat satu grand skenario, grand design, untuk bagaimana kita mencoba memulai sesuatu itu dari yang kecil, terus makin lama makin besar. Tapi arahnya sudah benar. Itu yang paling kita jaga. Kaltara sudah punya arah yang benar. Kenapa saya bilang yang benar? Green energy itu sangat dibutuhkan. Kenapa perlu green energy? Karena green energy itu dari hutan yang masih lebat, kemudian kita punya PLTA yang nanti menghasilkan energi, dan energi menghasilkan listrik, listrik bisa dipakai di kipi tanah kuning, nah itu akan dijual dengan harga yang lebih murah. Karena kalau green, kalau kita bawa dari batu bara akan habis. Habis, betul Pak. Terus fosil akan habis. Belum lagi fluktuasi harganya, Pak. Betul sekali. Bahan bakarnya kan? Bahan bakar. Dan sangat politis loh itu. Sangat politis. Dan di dunia, kalau ditanya energi yang paling murah itu ada memang, energi nuklir. Tapi itu tidak direkomendasi, diteruskan untuk semuanya. Terakhir kan kejadian di Jepang, Pak. Iya, betul. Cernobil, kemudian di Jepang juga terjadi gempa bumi dan sebagainya. Nah, apalagi sekarang kejadian kayak di Ukraina dan Sovyet itu. Belum konflik, Pak, ya. Konflik, kita nggak tahu kan. Betul. Belum tentu selamanya aman. Betul. Jadi, kita contoh negara-negara maju seperti Jepang, seperti yang ada PLTA-nya lah ya. Di negeri seberang aja, Sarawak Energy Bad Heart, ya, ini sudah ada rule model kita. Nah, Sarawak Energy Bad Heart sudah menghasilkan, apa namanya, kawasan industri yang ada di Bintulu, yang sudah menghasilkan 1.350 MW yang berproduksi sampai dengan sekarang. Di sana banyak industri besar, termasuk industri besar seperti smelter, pengolahan alumina, dan seterusnya. Itu dulu jadi rujukan sebelum waktu akan memasukkan Kaltara? Karena saya 2017, ya, itu sudah membuat investment Kaltara Summit. Jadi, kita buat waktu itu, waktu pertama kali saya duduk jadi Kepala PU di Kalimantan Utara, terus plus PLT Bapeda, saya membuat Kaltara Summit 2017. Di situlah kita meletakkan grand design, menciptakan 10, 11 skala prioritas. Salah satunya untuk pengungkitnya adalah PLTA dan kawasan industri. Setelah kita dapat ini beroperasi, dua proyek besar ini jadi, itu kita akan menghasilkan PAD yang sangat besar, hampir sekitar 7 triliun. Boleh dibilang akan menyaingi Kalimantan Timur, yang pada saat Kalimantan Timur sekarang mungkin kalau nanti zaman batu barat tidak dipakai lagi, akan suruh dengan sendirinya. Nah, kawasan industri inilah yang nanti akan menyumbang, apa namanya, kontribusi besar terhadap efek multiplier terpatut. Tenaga kerja. Tenaga kerja. Penyerapa, apa namanya, SDM yang meningkat. Jasa-jasa penunjang. Listrik ada di mana-mana. Jadi, ekonomi-ekonomi kreatif seperti UMKM itu pada hidup semua. Betul. Contoh besar seperti di tambak kita, yang ada di Delta Kayan, itu masuk Kabupaten Bulungan. Itu kalau di proyelola dengan baik, airnya sudah ada listrik, kemudian sudah ada kincir yang mengalirkan air, segala macam, itu sudah luar biasa penghasilkannya, mengalahi yang ada di daerah-daerah di Jawa, seperti di Serang selanjutnya. Kalau kita di sini kan dulu, di sini kan cuma menghasilkan dari 40 hektare, menghasilkan cuma 4 ton. Kalau di Jawa 4 ton, dari 4 hektare menghasilkan 40 ton, malah kebalik. 1 banding 10, jadi 10 banding 1. Bagaimana ini bisa kita tingkatkan produktivitasnya? Itu di samping kita tidak akan mengelola mungkin tata letak daripada tambak tersebut. Tapi listrik itu sangat dibutuhkan untuk mengatur air, sekolasi air masuk. Nah, begitu itu penghasilan besar, dampak positifnya apa? Ya, mungkin harga jual udang, harga jual ikan, itu luar biasa bisa masuk ke pasar-pasar dunia dan lebih lanjut ada industri olahan-olahan ya Pak ya? Betul, betul. Karena kalau dijual mentah saja, tapi begini Pak Yatna, Pak Yatna kan juga cukup lama di bawah naungan Pemper of Kaltim. Artinya, Kipi ini kan bukan barang baru Pak, di Kaltim kita dulu pernah ada Kipi Maloy. Maloy, betul. Nah, tapi kan sampai sekarang Pak Maloy ini mungkin berjalan. Hidup segan Pak kita mau. Mau dilanjutkan sayang duit, tapi nggak dilanjutkan sayang juga nih, udah invest cukup besar, infrastruktur segala macam. Nah, di Kaltara kita sedang menuju ke sana. Apakah tidak khawatirin Pak? Ini kan Pak Yatna punya dua referensi nih sekaligus. Gimana tuh Pak? Jadi gini, membangun satu Kipi, membangun kawasan industri itu, itu harus dilihat basicnya dulu. Basic apa nih Pak? Basicnya, basicnya, contohnya. Komoditas? Bukan, basicnya, contohnya kayak Kipi Tanah Kuning. Itu mungkin tidak sama dengan yang ada basic daripada Maloy. Karena kalau basic Tanah Kuning, dia semester besar. Yang menghasilkan, contoh pengelolaan alumina, ekel, dan sebagainya. Kita pun nanti akan membuat satu kawasan industri yang dibebatu, yang nanti sudah kita bicarakan dengan Pak Bupatinya KTT. Kemudian koordinasi juga dengan Bupati Malino. Itu 26 kilo jalan lurus bisa ditembus. Itu akan menjadi pelabuhan besar yang ada di situ. Itu berbasis agro, industri, dan maritim. Oke, jadi dia terintegrasi di situ semua. Terintegrasi. Jadi ibaratnya tidak saling membunuh nanti. Kalau Maloy kan dia pasokan dari seluruh penjuru nih Pak. Maloy itu berbasis dia dari apa? Olicimical. Iya, betul. Jadi petrokimia, dia di situ, segala macam. Dan terus terang, itu masuk juga di dalam Perpres nomor 2, nomor 102 tahun 2020 masuk juga. Karena di kawasan industri itu memang ingin didukung oleh pusat harus masuk. Cuma gini, saya cuma ngasih tahu begini, kita tahu sejak kita pisah dari Kaltin, PAD kita langsung ceplok semuanya. Nah, apa yang bisa kita buat untuk membuat Kaltara itu bisa lebih, ada loncatan yang maju. Jadi kita tidak bisa juga membuat satu hal yang biasa-biasa saja dilakukan. Ya inilah kita lakukan. Saya membuat 11 prioritas itu dengan kondisi yang minimnya keuangan Kalimantan Utara, mendapatkan sokongan dari pusat itu luar biasa, mengalahkan sekarang dengan industri yang ada di Maloy. Kalimantan Timur sekarang, kenapa? Karena dulu dia membangun itu pakai uangnya sendiri. Kalimantan Timur itu uangnya banyak. Termasuk tol Pak Uang Seri. Termasuk tol Pak Uang Seri. Saya juga pelaku tol nih. Pelaku tol, pelaku membuat jembatan Pulau Balang, bahkan Bimpro jembatan Dondang itu saya dulu itu. Begitu kayanya Kalimantan itu, sehingga apapun dia bisa bangun. Nah, era sekarang dengan otonomi itu sudah mulai terpusat, uang di daerah sudah semakin sedikit, apalagi nanti Batu Barah sudah tidak ada, arti apa-apa, kita harus siap untuk mandiri. Jadi dana-dana yang bisa kita masukkan itu, bukan hanya dana pemerintah saja, tapi dana investor. Nah, sekarang yang dilakukan di PLTA itu kan investor murni. Ya kan grupnya Adaro yang ada di kawasan industri, dan grupnya Pak Juanda yang kayaan itu ada di PLTA yang ada. Itu tujuh tahun, begitu dibuat investasi yang namanya PLTA itu, hampir sekitar 40 triliun, akan menghasilkan 1.735.000 megawatt. Berarti di situ titik perbedaannya, di situ perbedaannya, tujuh tahun berikutnya begitu tersebut, naik PAD kita menjadi 2 sampai 3 triliun. Begitu selesai semua yang dilepso, juga sekalian macam, 7 triliun. Itu kita bagi ke seluruh pemerintah. Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten sudah luar biasa kita. Oke, itu teman-teman. Jadi sebenarnya, ini kalau memang bicara teknis di belakang layar, ini Pak Yatna udah hatap. Dan akhirnya ini sekarang Pak Yatna ingin berbuat lebih ya Pak, dengan ke politik. Tapi kita agak mundur sedikit ya Pak Yatna. Jadi boleh jadi ini mungkin, untuk Pak Yatna ini adalah langkah baru. Tapi sebenarnya secara genetik nggak? Pak Yatna ini sebenarnya lahir dari rahim seorang politisi ini. Oh, jadi gini. Memang ceritanya itu, ibu saya sama bapak saya juga, bapak saya itu tentara. Iya, TNI Pak ya. Iya, tentara. Dia waktu itu masuk RPKAD, tugas lah di Aceh. Aslinya dari Prodico. Saya ini sebenarnya putra Jawa. Bapak saya lahir di Jawa. Terus, begitu merantau di Aceh, ketemuan sama ibu orang Aceh, akhirnya ibu saya seorang guru. Guru Pak ya. Nah, jadi kalau kita bilang mulianya guru itu mendidih anak, kami ini termasuk anak kolong, dididih oleh seorang guru. Ya, dari lima bersaudara laki semua, jadilah saya yang paling tua untuk mengembandui adik-adik sekalian. Sehingga ibu saya terakhir begitu. Pas jadi guru, dia ingin mengabdi kepada DPR Kabupaten dan Kota Media. Bapak saya juga demikian. Sehingga waktu pertama saya minta izin kepada ibu saya, dia cuma bilang, yang penting kamu luruskan niat, apa yang kamu lakukan, itu yang terbaik. Jangan kamu hilang daripada itu. Karena bagaimanapun, orang baik berada di tempat yang baik, itu akan mendapat paedah dan manfaatnya. Dan agar waktunya tiba nih ya. Ya, dan saya pun didukung, bukan hanya sama, kepada ibu dan orang tua. Ibu saya masih ada. Tapi didukung oleh istri juga. Istri saya seorang pendidik, pengajar juga, dosen di Fakultas Mulawan Samarinda. Dan anak saya juga sudah berkeluarga 2, dan 2 lagi masih sekolah. Jadi boleh dibilang, saya nih melakukan sesuatu itu bukan tanpa izin. Restu orang tua dan restu istri dan keluarga itu sangat penting. Sehingga saya berlabuh lah. Ingin menjadi DPR RI, mengabdi di Kalimantan, Begitu orang dari profis sebelumnya, anggap kayak saya jurnalis nih. Begitu tiba-tiba ke politik itu kan, kita nggak bisa bungkirin ya Pak, konotasinya pasti, wah kok gitu? Pasti orang kayak pesimis ya, entah mungkin politis ini sebagian mendefinisikan, konotasinya negatif mungkin Pak ya. Padahal kan justru itu peran yang lebih vital itu. Saya begitu menuju ke Kaltara itu pun, saya juga sudah berpikir. Kenapa? Saya senang melakukan sesuatu yang memang belum ada menjadi ada. Karena waktu kalau mau di zona aman aja, saya di Kaltim, saya udah enak-enak aja di sana. Betul-betul, di Kaltim ko. Jadi jabatan, segala macam. Tunggu saya memang pengen sekali mencari zona-zona yang memang bisa berbuat. Itu dari dulu saya lakukan seperti itu. Saya juga merantau kemana-mana begini, saya waktu masuk di Kementerian PU, saya teksing di Senayan, saya jadi, saya ditempatkan di Kalimantan Timur, waktu itu di Berau. Saya di Berau 7 tahun, kemudian saya pindah ke Samarinda 17 tahun, pindah di Kaltara 5 tahun, kembali saya sekarang nih di Jakarta 5 tahun, saya minta pensiun di ini 2 tahun. Ya di situlah saya bisa keliling Indonesia, pada saat saya di Jakarta, saya lihat proyek-proyek besar yang dibuat oleh pemerintah, belajar banyak, bagaimana serupanya, pemerintah bagaimanapun, kita yang harus kita kejar untuk membangun satu daerah, saya berpikir ya, itu memang harus dari kebijakan dulu. Bukan dari proposal, minta proyek ke pusat, langsung keluar. Nah, kita masukkan dari kebijakan. Contoh apa yang saya bilang kebijakan? Ini yang sebelah prioritas membangun kawasan industri kenapa penting, membangun PLT itu kan dari kebijakan. Kami bekerja, waktu itu meminta kepada Menko Maritim, baru dibuka waktu itu, Pak LBP itu, Pak Panjaitan itu kan disitu lagi gencar-gencarnya mencari cuek besar. Ya kan? Sehingga dia melihat, mana yang potensi yang ada. Ternyata dunia membutuhkan energi yang namanya fosil, energi yang namanya sumber daya alam yang dihabiskan, dia perlu energi yang renewable, yang bisa berubah. Kenapa? Karena dunia ini sudah semakin panas. Sehingga deforesisasi terjadi di mana-mana. Negara maju memproduksi, dia punya emisi gas tinggi, negara berkembang itu disuruh, jangan ada foresisasi. Sampai ada view untuk emisi itu, Pak. View emisi kan dari itu sebenarnya. Jadi kalau saya bilang, jajaran pemerintah RI kita ya, dari mulai zaman SBI dan sebagainya, itu sudah meletakkan satu dasar-dasar yang memang bersenambungan untuk meletakkan ini. Kalau jadi era Pak Jokowi sekarang ini, membuat hilirisasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya smelter, dan seterusnya, itu sudah benar. Tapi ini, Pak, bicara energi hijau nih, Pak. Green energy. Ini kan sesuatu yang kita pasti setuju. Semua setuju itu sangat baik gitu, Pak. Sangat baiklah secara jangka pendek, cuman kan kita di sini bicara juga dari sisi investasi nih, Pak. Kadang-kadang investor akan masuk, Pak. Kalau dari mungkin pengamatan, Pak Yatna, kalau dari sudut pandang mereka nih, Pak, apakah itu sudah cukup menguntungkan saat ini? Atau mungkin itu akan baru menguntungkan di beberapa tahun ke depan, Pak? Jadi kalau saya lihat, semuanya itu tergantung kepada kita. Jadi kita seorang pejabat pun, kalau niat kita, kolaborasi kita bagus, terus kita menggandeng investor-investor yang baik, itu pasti akan mendapat satu kebaikan juga kepada kita. Yang penting, jangan ada udang di balik batu. Di dalam pelaksanaan MOU-MOU, kerjasama-kerjasama kita dengan asing. Karena bagaimanapun, asing itu tidak mungkin dia ngasih sama kita uang isia-sia dan percuma. Pasti itu. Yang kita jaga sekarang, jangan sampai kita merugikan masyarakat. Ada titipan di sini lah, ada inilah, ada itulah. Itulah yang saya bilang itu. Itu ibu saya ingatkan seperti itu. Itulah maksudnya. Supaya kita niat, kita luruskan itu. Semang, apa namanya, yang sejauh yang kita sampaikan itu, itu kan perlu. Ya bagaimanapun, semua kerjasama kita sama asing, itu paling tidak harus diaudit lah. Diaudit oleh badan-badan yang independen, supaya tahu bahwa di situ tidak ada, ibaratnya itu, investasi yang merugikan masyarakat. Kalau masyarakat di bawah-bawah kan nggak tahu. Yang tahu itu kan pejabat-pejabat yang pelaku ini. Nah, kalau kita sudah melakukan sesuatu yang benar, tidak mengorbankan masyarakat-masyarakat seperti itu, itulah yang kita harapkan. Tapi sebenarnya dengan adanya investor, kolaborasi sama pemerintah, ini juga sudah satu langkah menguntungkan sebenarnya. Karena tidak akan bisa kita alih teknologi tanpa asing. Kita bisa nggak menciptakan sesuatu? Ya paling kalau kita cuma, ya contoh dunia kita sekarang ini, dari mana teknologi yang masuk? Bukan berarti dari kita, ada teknologi dari kita, banyak kalau sesuatu yang baru sama kita itu banyak. Tapi kadang-kadang untuk direspon oleh pemerintah, karena kita ini bangsa, bukan dibilang bangsa mencontoh, tapi bangsa yang memang selalu mengikuti, tidak ada inovasi baru untuk lakukan. Ayo kita lakukan yang inovasi baru. Makanya saya bilang tadi, saya aja berani keluar dari zona aman, untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Adik nih Pak Rahman, itu saya udah bilang tadi, usiamu 23, 32. Ya kan? Coba bayangkan, menjadi seorang jurnalis itu kan bukan mudah berpikir untuk selalu ini, kan? Orang belum pikir, ya itulah kadang-kadang, kalau kita mau pikir jangka pendek, ya kita cari bisnis yang menghasilkan uang aja lah, yang di depan mata. Yang seperti itu, kadang-kadang kan kita harus berpikir jangka panjangnya, belum betul yang semua yang kita lakukan seperti itu, bisa, ada yang memang sesuatu yang kita harus memulai dari awal, membuat fondasi baik, baru nanti return-nya berikutnya. Ya kalau saya ditanya return-nya ini, saya senang dengan anak-anak yang nanti bekerja di tempat yang, ini energinya, lingkungan apaan ini, dan bisa mengalahkan pendapatan dari provinsi yang sudah terkeruk sumber daya alamnya, kan seperti itu, alam kita masih bagus dan sebagainya, jalan kita ke IKN, kita bisa mendukung semuanya, energinya masuk ke sana, kalau Tara, contoh misalnya Malaysia ini mau buka jembatan mau ke Sebatik, ya kita sudah buka ke Dunukan, orang Dunukan bisa langsung ke Tawau, kemudian kita bisa, itu kan harapannya, Tarakan sendiri, kalau misalnya, sebelah prioritas itu, kita bisa buatkan jembatan menuju ke sini, air walaupun kini susah, kita bisa ambil dari Sakatak dengan pipanisasi, kalau gas memang sudah terwujud, dulu gas belum terwujud, kan mereka, mana mungkin, mana mungkin, tidak ada yang tidak mungkin, Balikpapan itu Pak, sampai sekarang masih, soal gas itu Pak, itulah makanya saya bilang tadi, kan sayang, makanya saya datang ke sini, wah ini, hebat kan, ini satu yang tidak ada di Balikpapan nih, project, makanya saya bilang, sangga-sangga dulu, itu gas, zaman Belanda sudah ada, sekarang sudah tidak ada lagi, malah mundur, malah mundur kan, jadi yang saya bilang begitu, IKN saja, saya tahu persis IKN itu, kamu, kita tahu nggak IKN itu, dia contoh dari mana, coba buka, kayak IMPRES nomor 8, tahun 2018, itu adalah IMPRES, Kota Baru Mandiri, Tanjung Selor, kami bersama-sama dulu, apa namanya, rapat di kabinet, di istana itu, mewujudkan IMPRES itu, jadilah Kota Baru Mandiri, yang ada di Tanjung Selor, begitu kami ngadap, dengan Pak Bambang, yang Menteri Bapak Penas itu, segini bawa berkas, dengan filenya, titip, ini Pak, tolong dibantu, pendanaan untuk kawasan, untuk Kota Baru Mandiri, IMPRES-nya sudah ada, sudah ada, beliau lihat, ternyata Pak, itulah Cikal Bakal, dibuatnya, apa Kota Baru, IKN, kenapa, dia contoh kupis pasta saja, setahun setelahnya, langsung di siap, itu ide siapa, ide kita, jadi, walaupun kita berada di tempat yang sepi, tapi kalau kita punya kreatif besar, saya yakin sekali, kita bisa berbuat, kreatifitas itu sering datang di tempat yang gak nyaman Pak, justru itu, makanya keluarlah dari zona aman, ini kan Pak Yatna udah, udah, berarti kan sudah dua kali keluar dari zona nyaman, Pak, saya selalu di zona aman, di Kaltara saya zona aman juga, ya terus terang saya, kemarin itu, kalau ranking-rankingan jadi sekda, saya jadi sekda loh, itu faktas daerah mengatakan, cuman saya bilang, Pak, saya gak, fashion saya gak disini, saya bilang, kalau bisa balik saya ke kementerian, eh, saya datang, istri saya bilang datang, udah, saya minta pintaan, dan di kementerian pun sudah nyaman sebenarnya, masih ada sisa waktu membuat lehalnya, oh iya bisa Pak, tapi kenapa pilih keluar pada, ya itulah makanya saya bilang tadi, jadi memang, sesuatu yang kita lakukan, satu Pak, sebenarnya, kenapa saya balik ini, pekerjaan saya belum selesai untuk Kaltara, makanya saya bilang, kalau saya selalu mengupdate itu, tidak ada, tidak ada sesuatu yang, tidak mustahil, saya melakukan, saya naikkan bendera tinggi-tinggi, supaya nama saya ditahu, ya, sudah, setelah tahu dia, sekarang gini aja, ketik aja nama saya di Google, ya, pakai nama saya ini memang aneh, seluruh dunia cuma satu, gabungan orang Sunda, sebuah orang Jawa, namanya Sunda, begitu dibuat, Suheriyat, nah, langsung keluar semua itu, foto-foto saya, ya, Bapak bisa lihat lah, kalau kita lihat di Google itu, muncul sudah langsung, saya juga heran, kenapa bisa muncul gitu, padahal ya memang itu, udah ini Pak, kalau korporat itu harus, bayar orang itu Pak, buat kayak gitu, makanya, tapi tidak disengaja itu, kalau natural dan memang, sering muncul, saya langsung buka, nama saya foto-foto saya ada di sini, pertama Pak ya, ini langsung nih, saya ketik nama saya langsung keluar, berarti media darling dulu Pak, dulu saya memang, dulu saya, sangat takut berpublikasi, apalagi saya, namanya seorang pegawai kan, tapi setelah saya pikir, ternyata, saya ini gak pintar menulis, oke Pak, tapi saya pintar berdialog, sampaikan, akhirnya, seseorang, menyampaikan kepada saya, kalau ada ide, tulis saja, terus, kemudian, ya tertulis, ternyata, mungkin karena saya bersahabat dengan, teman-teman di Humas juga, jadilah seperti ini, banyak foto-foto dan tulisan saya, yang, boleh dibilang, kalau mau dinapatilas, ya, manfaatnya cukup banyak, saya rasa, dan sekarang Pak Yatna, mencoba nih Pak, kontestasi, ke DPR RI, iya, tentu Pak, sebelum, maju ke sana, khususnya di periode selama, di PU Pak, di Kaltara kan sering, berinteraksi juga pasti, dengan teman-teman, anggota dewan, DPR RI, apalagi kan Kaltara ini, DOB kan Pak, dominan itu, pasti bekerjaannya di PU nih Pak, di Pak Yatna, karena gini, efektivitas, teman-teman gimana dulu Pak, di DPR RI, atau mungkin ada, saya sering pendapat ya, bahwa teman-teman kita, abang-abang kita, ada di DPR RI itu, sangat bagus, karena bidang-bidangnya, sudah terfokus dengan rapi, saya berkeinginan, satu yang bidang saya akan sentuh, adalah, bidang infrastruktur, itu yang belum ada, seandainya saya bisa masuk di sana, melengkapilah dari teman-teman kita yang ada, dari tiga yang, sekarang tiga Pak ya, ada bidang kesehatan, BMN, dan bidang SDM kan, tidak diberangkan, tidak ada infrastruktur dasar, sedangkan, untuk Kalimantan Utara, sangat dibutuhkan infrastruktur dasar, justru infrastruktur dasar, kita tidak perlu jalan tol, kita tidak perlu hal-hal yang, hal yang baru, segala macam, konektivitas kita perlu, apakah dia mungkin pelabuhan, dermaga, ya termasuk, ya lain-lain lah, itulah yang kenapa, kalau ditanya, ya sebenarnya itu hadir di, sebelas prioritas yang kita bicarakan ini, itu yang saya mau giring, supaya, semua yang sudah ada, yang berjalan itu, bisa cepat terkonek semua, contoh ini, saya kan sering ke Kalbar dulu, waktu saya di TPIPSN itu, di Kalbar itu, Impress nomor 1, tahun 2019, muncul, tentang, percepatan jalan perbatasan, tapi tidak menyinggung, Kalimantan Utara, hanya Kalimantan Barat, kemudian Skadal, Singkawang tuh Pak ya, ya Singkawang, mereka sudah, tujuh perbatasan itu sudah ada, mulai dari, Entikong, Badaw, Jagobabang, ya lain lah semua, sudah terhubungkan, dan sudah ada tuh, anunya, pembangunan-pembangunan PLBN-nya, dan jalan ini sudah konek, ya, antara perbatasan dia konek, yang tujuh itu, jalan yang menuju perbatasan pun konek, kalau kita, ada Longnawang, ada Simang Garis, ada Kerayan, dan seterusnya, 5, kita, satu pun jalan, belum ada konek ke, satu sama lain, satu sama lain, itu yang itu, terus yang tidak ada lagi Pak, jalan menuju perbatasan pun, seperti di Kerayan, koridor yang kita masuk, akses, belum ada, betul, dengan adanya kami yang nanti akan menyuarakan itu, salah satunya, percepatan yang kita akan lakukan, dan itemnya sendiri kan sebenarnya sudah ada Pak ya, itemnya sudah ada, paling enak itu ngomong, paling enak ngomong itu kenapa, karena sudah ada kebijakan, barangnya sudah ada, kalau sudah ada kebijakan sampai, nah ini satu yang saya mau terobos kebijakan, apa salah satunya, Pulau Bunyu, Pulau Nunukan, tidak pernah dapat APBN, uang APBN yang berlebihan, yang dapat uang APBN berlebihan, khusus menangani pulau terluar, itu adalah sebatik, kemudian, apa, Pulau Pungaran, Gara Pungaran, pertanyaannya, kenapa itu tidak masuk, karena dia tidak masuk di dalam SK Pulau Teluar, padahal, secara status, secara, secara geografis, boleh dilihat, coba Bapak, misalnya, ke Sampurna, pertama kali, pelaut itu yang ditembak ke ujung siapa? Pulau Bunyu, karena begitu orang hanyut, pasti larinya itu sentral, banyak fungsi-fungsi dari Sampurna, dan secara infrastruktur atau trayek, sudah ada kan Pak? Sudah ada, bahkan tarakan saja bisa langsung, masalahnya, tarakan sama Bunyu ini kan sebenarnya seimbang, tapi kenapa infrastruktur di sana, terlambat sekali, padahal sudah ada bandara, dulu, terlihat tidak berpelihara, baru saya ke sana kemarin, baru ada pelabuhan untuk barang dan penumpang. Terima kasih lah, itu sudah salah satu yang bisa usulkan dulu. Ini Pak Yatna akan maju, nggak apa-apa saya sebut partainya? Boleh. Dengan partai demokrat, Pak. Demokrat, hamillah. Kita tahu, tapi kan kita nggak tahu Pak, bakal ditempatkan di komisi berapa kan, walaupun sebenarnya secara background, sangat identik, idealnya di komisi lima ya Pak ya. Nah sebelumnya kan di kalteam kita tahu dari demokrat ini ada Bang Irwan. Iwan. Yang sangat vokal. Aku sering ketemu sama dia. Sangat vokal dan kalau kita di kalteam Pak, lihat ya efektivitas kerja beliau ini cukup bagus. Karena sebelum-sebelumnya itu, kita nggak tahu DPR itu ngapain. Sudah nancepkan barang sendiri ini. Ibaratnya itu barang yang bikin juga timnya Pak Yatna. Juga tinggal butuh akses saja nih Pak. Iya, iya, iya. Gini deh Rahman. Saya pernah duduk semeja. Iya. Iwan Becok, saya dan Pak Sekjen. Iya. Pak Yatna, Bapak saya tempatkan sesuatu yang memang di bidang Bapak. Saya pegang gitu aja dari bahasa Pak Sekjen. Dan Pak Sekjen itu kan adinda saya. Kebetulan saya lahir di Aceh juga. Saya ketemu sama Tuku Refi. Ya, termasuk ada hubungan. Enak lah untuk bisa berbicara. Apalagi yang menyangkut terhadap infrastruktur dasar. Oke. Karena secara kader, kad demokrat diperlukan orang-orang seperti saya. Ya, sementara saya berlabuh di situ, sudah dengan beberapa, apa namanya, beberapa pemikiran yang sama dan satu garis. Saya akan menjalankan politik santunnya SBI. Oke. Betul-betul kita mau menyampaikan aspirasi itu dengan santun dan bisa berbuat. Saya kira itu. Kalau harapan ini Pak, atau bukan harapan sih, saya melihatnya sebagai misalkan nih, kita, kita, kalau katanya ADR ya Pak, result fokus. Nah, kita anggap aja nih, resultnya ini Pak Yatna jadi nih. Insya Allah. Apakah, kalau kita tanya, Pak Yatna ini akan, apa yang pertama diperjuangkan Pak? Apakah APBN dulu? Apakah, kalau kebijakan saya rasakan tadi sudah ada tuh Pak? Atau ada hal lain yang akan jadi, di awal-awal nanti Pak? Saya berfokus 5 tahun. Oke. Saya tidak mau berbuat itu di 2 tahun pertama. Oke. 2 tahun pertama itu, tahun itu akan saya fokus dengan kebijakan dan platform. Oke. Saya letakkan sesuatu, ya, untuk bisa merubah, sehingga tahun ke-3, ke-4, ke-5 itu, tinggal action plan-nya saja. Nah, bisa kita. Kita harus mengevaluasi, kita lihat, ya. Karena, kita ingin berbuat itu, yang bukan superadis. Oke. Buat apa kalau kita melakukan sesuatu kerja. Cepat jadi, jadinya habis juga. Ya. Saya nggak usah buka di sini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan APBN, yang terbengkalai, dan tidak dimanfaatkan. Ya. Tapi yang sudah saatnya, nanti pada saat saya menjabat, saya akan sampaikan, bahwa nilai-nilai manfaat itu lebih berarti daripada kita membuat jadi, tapi tidak dimanfaatkan. Oke. Itu banyak infrastruktur-infrastruktur yang memang mengarah ke sana. APBN banyak banget juga. Sangat banyak. APBN banyak. Jadi, tidak usah kita membuka apa ini, karena bagaimanapun, saya akan sekarang berusaha untuk bagaimana, ya, saya berjuang dengan track yang benar, menyajikan program-program yang benar, ya, walaupun bagaimanapun, tetapi tetap ada tantangan. Menjadi seorang dewan itu kan selalu kepercayaan publik yang tipis sekali. Kenapa? Susah, Pak. Karena susah sekali untuk meyakinkan semua program-program yang kita akan buat. Bahkan, saya duduk dengan beberapa teman-teman menyampaikan, selalu tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Saya cuma menyampaikan. Akhirnya apa? Sudahlah biar waktu akan menjawab itu semua. Tetap juga tidak percaya. Akhirnya saya kembalikan, Pak, saya punya niat seperti ini dengan apa? Tapi saya belum duduk. Saya akan mencoba. Kalau Bapak menjadi saya, bagaimana? Baru dia terpikir. Oh iya ya? Kamu kan belum duduk. Jadi wajar kalau kamu pikirkan begitu. Nah, ini yang saya mau. Buktikan nanti saya akan buktikan seperti itu. PR banget, Pak. Karena generalisasi publik itu ngeris. Makanya saya bilang tadi, jangan kita berpikir, kita tuh bukan orang baik, duduk di situ, seolah-olah di situ jelek semua. Tidak. Benar. Kita lakukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan, walaupun kita di tempat yang betul-betul kita harus sesuaikan dengan kembangkuan. Makanya saya bilang tadi, dua tahun mungkin saya konsolidasi dulu. Betul, Pak. Itu justru perjuangan yang dua tahun itu yang ngotot-ngototannya di situ, Pak. Kebijakannya di situ, yang tidak ada menjadi ada. Arah pembangunannya begitu. Karena kita bukan bicara soal Kaltara saja. Kita bicara soal Indonesia di sini. Saya di sini dengan umur yang boleh dibilang, ya jujurnya saya bilang, kalau yang sudah pernah mencoba senior-senior, itu kan banyak juga calon-calon yang senior-senior itu. Bukan saya bilang saya menggelecehkan, mereka memang bagus, punya apa nih. Tapi kita yang anak muda ini, yang masih punya energi, ya ke atas kita bawah, ke atas kita bawah, ya kita guide orang-orang anak-anak kita yang muda itu untuk bisa berpikir lebih cerdas seperti yang sekarang dilakukan sekarang ini. Anak-anak milenial sekarang sudah canggih-canggih. Iya, Pak. Bahaya dia kalau seandainya kita nggak salurkan pemikirannya. Nanti yang ada menjadi buzzer atau menjadi sesuatu yang nggak kreatif. Seperti contohnya ya, jadi kayak geng motor dan sebagainya. Karena usia nanti kita di 25 sampai dengan 35 itu bonus demografinya itu semua ada di sana. Yang bahaya juga kalau apatis nanti, Pak. Betul. Makanya saya bilang tadi, kalau itu tidak dimanfaatkan itu akan jadi musibah demografi. Seperti di Arab misalnya. Ya kan banyak jadi ISIS. Karena yang tua-tua ini masih berpuasa. Nggak akan turun. Nggak ada dia. Benar yang usia-usia yang kepadanya dia cuma jadi panutan. Mendorong kita yang muda-muda. Itu untuk mendapatkan. Kalau pemikiran nggak turun, Pak. Mereka apatis. Nanti mereka pragmatis nih. Cari yang mana menguntungkan aja. Jujur aja. Saya melakukan ini walaupun banyak yang senior mencalonkan, saya jalan aja. Seperti air yang mengalir ada masalah. Karena masing-masing punya segmen semua. Yang memang harus kita apa namanya, harus kita pelajari dan harus kita sampaikan wujud-wujud daripada apa namanya program-program yang ini. Walaupun program-program ini adalah produk-produk dari pemimpin-pemimpin kita lain dulu. Ya bukan berarti yang gugundur dulu, bupati dulu, dia nggak punya produk. Dia pasti punya produk. Tapi di masa sekarang, kita harus melihat. Ini masa milenial kita. Ini kita. Kita harus memperjuangkan. Kita harus punya gigit. Dapat di satu tempat itu. Tapi kalau seandainya kita kita diamkan saja, segala macam. Kita nggak melakukan apa-apa. Ya. Itulah yang visi saya itu saya lakukan. Ini kalau secara teknis ini kan, Pak. Kita anggap clear lah. nih kalau Payatna. Cuman gini, Pak. Secara elektabilitas nih, menurut Payatna, kesenayan ini langkah yang realistis atau agak muluk-muluk nih, Pak, targetnya? Kalau dari Payatna sendiri. Saya sebenarnya melihat seperti ini, saya akui kok. Elektabilitas saya masih rendah. Oke. Dibanding calon-calon yang sudah populer. Tapi inilah yang namanya kita mencoba menawarkan sesuatu yang terakhirnya tidak ada menjadi ada. Dari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Dari orang yang tidak sayang menjadi sayang. Itu tugas kita. Lima bulan ke depan ini hauduh. Siapa yang bisa menduga semua ini? Betul, Pak. Iya, kan? Jadi, yang kita lakukan ini sesuatu kebenaran, Allah juga mengatakan, hijab hitam itu di depannya satu kebenaran, belum tentu yang kita lihat di depan itu benar. Padahal di balik hijab hitam itu ada kebenaran yang hakiki. Yang kita cari ini kebenaran yang hakiki. Itulah yang kita lakukan. Nah, ini motivasi buat kita yang muda-muda juga. Jangan melihat yang di depan itu seolah-olah yang depan ini sudah benar. Banyak itu belum tentu benar. Iya, kan? Dan yang pasti ini kan Pak Yatna datang bukan dengan tangan kosong nih, Pak. Tidak, tidak. Saya bentuk tim juga saya ketemu semua. Betul, dengan segudang pengalaman, segudang jam terbang. Jadi, ya tinggal ya tadi kalau Pak Yatna bilang kita kalau realistis sekarang tinggal memupuk elektabilitas nih, Pak. Betul, itulah makanya saya bilang. Ternyata memupuk elektabilitas itu ya memang bukan gampang. Salah satunya media radar Tarakan ini coba bayangkan. Kita dulu medianya pakai media cetak kertas. Sepandu. Sepandu. Kalau kita tidak membuat satu loncatan-loncatan mau jadi apa kita disini? Mesin cetak segala macam itu harus ada loncatan-loncatan supaya era digital itu lebih menyanggup. ini anak-anak yang yang bekerja, yang punya jurnalis kuat, segala macam. Itu tergilah semua dengan teknologi. Kita harus update semuanya. Betul. Dan itu yang bisa jadi ini Pak ya, alasan kenapa waktu pendek itu bukan halangan. Bukan berlangganan. Karena orang bisa jadi dalam hitungan menit, hitungan detik, beruah. Tadinya bukan siapa-siapa. Bisa jadi siapa-siapa. Makanya saya bilang, aduh saya, yang begini saya nikmati. Yang paling bahaya yang begini, ini kita hitung-hitungan. Wah ini jadi tidak, jadi tidak berapa uang saya keluar. Saya tidak. Saya apa adanya. Karena saya berpikir semuanya itu garis-garis yang ada itu memang Allah sudah mentakdirkan, kita harus begini-begini, kita lakukan lah. Yang penting kita jangan membatasi mimpi kita. Karena ya mungkin hambatan. Saya ubah sesuatu itu dari hambatan yang mengambat. Saya ubah jadi satu tantangan. Nah itu perlu anak muda. Ya kan? Yang memang tidak ada hitung-hitungan di situ. Tantangan. Itu yang terjadi. Oke Pak Yatna ini selain pertanyaan dari saya, Pak Yatna, kita dari beberapa hari kemarin tim juga sudah mengumpulkan pertanyaan dari netizen ya. Nah jadi ada banyak sebenarnya yang masuk Pak. Cuman kita akan pilih maksimal mungkin ada tiga pertanyaan Pak Yatna yang. Oh gitu. Saya rasa mungkin bidangnya kita sesuaikan lah dengan Pak Yatna. Ada? Udah? Disiapin? Oke. Oke Pak Yatna ini ada pertanyaan. Pertama dari semuanya dari Instagram ya ini ya? Jadi ini dari akun li underscore stans underscore fong. Nanti ditampilin akhirnya ya. Pertanyaan pertama ini Pak, kapan jebatan tol bulan dibangun sangat penat nek. Kapal menyeberang pulau sebelah. Jembatan bulu mentara kan ya Pak ya? Betul. Sepatuh Pak Yatna dulu saat bertugas sudah ada gambaran Pak atau proyeksi yang bocor lah dari PU. Jadi gini, khusus untuk jembatan bulan itu sebenarnya bukan tol kita buat. Karena itu murni nanti akan menjadi publik. Kenapa saya berani bilang begitu? Dari sebelas prioritas yang kita sampaikan, ini adalah prioritas yang memang tiga dari yang utama. Karena yang tiga dari utama yang nanti ada yang pertama itu Kota Baru Mandiri yang sudah ada IBRES-nya kemudian ke PLTA yang sudah ada IBRES-nya termasuk kawasan Indonesia yang ada IBRES-nya. Empat ini menyusul. Oke. Yang saya cari nanti apabila saya memang punya WN yang menunggu duduk itu. Membuat ini merupakan proyek strategi nasional. Itu paling penting. Kita bukan cari uangnya untuk membangun. Tapi kita cari bawa landasan hukumnya. Saya bilang tadi saya perlu dua tahun pertama itu memperjuangkan seperti ini. Kenapa ini contoh? Kenapa ini penting? Karena akan menghubungkan satu PSN dengan PSN yang lain. Antara PSN Kota Baru Mandiri dan PSN-nya apa namanya Tarakan ini. Tarakan ini bukan PSN ini kek ini. Kawasan ekonomi khusus. Itu seperti yang dibangun kawasan CIP itu sudah masuk di situ. Ini harus ada konektivitas. Konektivitas dari mana? Dari jalan dan jembatan. Begitu jembatannya nanti ada itu akan menyusul untuk bagaimana airnya diambil dari Sakatak lewat jembatan itu juga. Sekaligus untuk ekipanisasi. Oke. Kita bicara soal tadi kebijakannya. Kebijakannya ada. Pertanyaannya uangnya dari mana? Beberapa kajian yang kita sudah buat termasuk yang kita buat? Amdalnya sudah kita buat. Kemudian studi kelayakannya sudah kita buat. Sudah dapat. Ini terdiri dari kan 7 jembatan sebenarnya. Kemudian dengan jalan pendekatnya kalau nggak salah total semua sekitar 67 kg lah. Rasanya yang paling cepat ya. 67 kg kalau bentangnya aja berapa? Kalau bentang bentang panjangnya itu ada yang bentang panjang ada yang 200 ada yang 300 kan bervariasi. Ada yang lewat Pulau Sadau ada juga lagi yang satu lagi yang lebih dekat informasi dari 67 kg itu total total keseluruhan sama jalan Ubu. Iya. Kalau nggak salah saya. Jadi ada beberapa alternatifnya. Kalau memang dia lewat nanti ke arah mau ke apa namanya Panca Agung itu agak panjang. Kalau dia ke Tanjung Selor itu lebih dekat. Nah itulah yang kita buat. Sekarang saya tanya mustahil kah dibuat seperti itu? Itu pertanyaannya. Ini saya malah nanya. Mustahil kah dibuat seperti ini? Pusat aja sekarang kesusahan untuk cari duit untuk itu. Kenapa kita kok bisa meyakinkan itu masuk proyek sergi nasional? Perpaduan antara APBD dan APBN nanti akan memainkan ini bisa selesai. Kenapa saya bilang tadi? Saya udah bilang tadi kan kawasan industri selesai PLTA selesai Kota Barungan terbentuk itu kita akan menghasilkan semuanya nanti di era berikutnya yang menjawab sekarang mungkin enak. Itu hampir 7 atau 8 triliun kita berbukan. Prioritas untuk membangun ini mungkin nggak? Mungkin saja. Tinggal kebijakan itu yang harus didukung semua. Kalau nggak investor asing tidak akan masuk kementerian tidak akan bekerja di situ karena tidak ada kebijakan. Berarti saat ini sementara posisinya ini baru masuk 1 dari 231 tadi betul sudah masuk 3 sudah masuk 3 1 kawasan industri 2 PLTA 1 lagi Kota Barungan dari 11 proyek ini akan menyusul akan menyusul termasuk salah satunya apa? Delta Kayan yang memang akan dijadikan kawasan ekonomi khusus pertambahkan berbasis maritim. Oke. Jadi ini akan lagi masuk apa namanya lumbung lumbung pangan yang ada di SP-SP daerah-daerah kalau nggak salah saling batu dan seterusnya. Berarti soal jembatan tol ini sudah mulai dipikirkan sejak bertahun-tahun lalu dan sekarang kita butuh kebijakan supaya mendapat sumber dana lebih besar dan itu dibangun lebih cepat. Itu yang paling penting. Kalau mungkin beberapa investor China NDCR yang bangun CRBC yang bangun di Suramadu itu sudah oke aja. Tapi kalau swasta ikut berarti nanti akan jadi komersil dong Pak? Kalau nggak nggak juga. Kalau juga nanti swasta yang ikut dia kan swasta ikut dia bisa jadi dalam bentuk loan soft loan soft loan itu negara yang tangani. Kenapa saya bilang negara yang tangani? Kalau ini nanti proyek ini milik daerah uang dari mana daerah bisa mengatas itu? Kabupaten provinsi itu tidak bisa ngutang karena masih bisa ngutang masih bisa mendapatkan kebijakan untuk ya itu yang terjadi skemanya berarti sebenarnya bisa dan itu tidak berujung komersial Pak ya? Ya kalau saya melakukan sesuatu itu ya seperti orang pecahkan batu lah ada uratnya kita ikutin kita nggak bisa minta sama pusat langsung minta jalan ini ini ada anggota dewan sih kita nggak bisa karena itu eranya itu memang kita harus lihat batunya ada uratnya ya kita ikutin uratnya itulah yang kita penuhi semua persyaratannya sehingga proyek itu jadi wujudnya nyata jadi bukan hanya menghayal kalau usulan-usulan saja itu menghayal tapi kalau kita buat semua perangkatnya ya ibaratnya lah kalau kita dapat satu daerah kalau kita mau bangun yang pertama kita lihat apa? sumber daya alamnya apa yang ada airnya ada nggak? listriknya ada nggak? jalannya ada nggak? baru kita bisa membuat infrastruktur yang ada di situ tapi kalau semuanya pendukung nggak ada ya kita harus siapkan dulu pendukungnya nah ini yang saya selalu mengatakan nah ini nyambung soal jalan nih Pak Edna ini ada pertanyaan kedua dari akun idab underscore 99 kenapa jalan raya kalau mau diperbaiki tunggu pas ada presiden mau datang aja nah itu kan ini kalau saya lihat ini karakternya orang Indonesia selalu begitu selalu senang kalau pejabat itu dilayan tapi kalau kita di luar negeri kita mungkin negara-negara maju pejabat itu sama seperti kita kita begini tidak ada istimewanya termasuk presiden karena dia itu adalah wakil rakyat yang memang diangkat untuk berbuat sebaik mungkin untuk rakyat jadi kalau seandainya jalan baik dulu tunggu diperbaiki mau nggak kita lakukan seperti kalau saya sih nggak perlu kita lakukan begitu tapi karena kebanyakan orang selalu menyediakan tamu itu di depan bagus-bagus walaupun dapurnya betul kita ini terlalu ramah Pak terlalu ramah tapi di belakang kita tidak teratur tapi kalau secara ini Pak secara teknis anggaran nih misal presiden datang kita kan tahu nih beberapa kali jalan nih kalau mau diperbaikin prosedurnya panjang tapi begitu ada kebutuhan untuk RI1 semalam selesai ini bisa nih jadi itulah yang saya bilang tadi pejabat-pejabat kita ini kan pada semuanya pada selalu lip service-nya muncul menyuruh menyuruh kepada kontrak otor atau bekerja untuk bantulah ini dulu seolah-olah walaupun buangnya tidak ada dan itu kejadian banyak dan itu hasilnya jangka pendek saya bilang saya ngajak kawan-kawan itu berpikir jangka panjang dulu saya bilang balikpapan sama Rinda karena saya tahu ya balikpapan sama Rinda itu diajak kita berpikir untuk 20 tahun saja kita nggak usah main tambang di sini cukup kita apa nih 20 tahun akan banjir masyarakat menolak biar aja ada tambang karena cari cuannya 2-3 tahun jadi sebelum 10 tahun sudah banjir ayo balikpapan nggak mau begitu kota Sempean bagus kenapa begitu Pak Imdan Hamid jadi wali kota disitu diajak main tambang pampang semua ditutup kenapa dia akan banjir sama Rinda akan banjir nah itulah saya bilang ada memang masyarakat diajak berpikir panjang dia mau dan dia sadar tapi ada juga masyarakat yang memang tiktoknya itu dia dia selalu utamakan nah kalau saya saya komunikasikan mengingatkan kepada sebenarnya semuanya kita harus layani dengan tiktok nggak semuanya kita layani dengan yang nggak panjang karena ini juga diperbaikinya cepat sekali tapi rusaknya ini kan kejadiannya sama kayak presiden berkunjung misalnya ke Lampung tiba-tiba jalan yang dikunjungi yang mana diperbaiki jalan yang diperbaiki kemana yang lain itu kan diperank sama Pak Jokowi ya itu juga salah satu keunikan dari presiden kita juga kan jadi saya melihatnya itu sebenarnya cuma perilaku aja tapi kalau anggaran yang tersedia untuk dibuat jalan semua nggak ada sebenarnya secara prosedur tetap harus mengikuti mengikuti prosedur nggak bisa dia langsung dia kerjakan berarti ini saya cuma minta tolong ini berarti service ini kenapa cepat ini service atau bisa kebetulan juga saya bisa kebetulan sudah waktunya dibaiki dibaiki bagi apa tapi biasanya itu jadi tameng untuk pejabat-pejabat bilang kata kebetulan gitu padahal memang ada, memang ada lah memang ada lah gitu ya oke ini yang ketiga terakhir ini ya GNA dari akun HRS underscore second underscore kenapa jalanan di kota lubang lubang sedikit tambal sedangkan di pelosok tidak ada pergerakan kalau lebih lambat mungkin maksudnya ini sebenarnya hal yang sama tapi gini kenapa jalan yang di kota itu sering sedikit tambal kenapa LAR angka lalu lintas lintas hariannya itu banyak itu banyak gitu jadi perhatian pemerintah itu biasanya begitu air lahirnya banyak banyak keluhan masyarakat itu langsung dibaikin betul jadi dari traffic kalau yang di pelosok karena air lahirnya kecil jadi yang tidak terperhatikan atau terperhatikan tapi prioritas kesekian prioritasnya sekian itu sama kayak kita bicara Jawa dan Kalimantan betul makanya kan kembali lagi pada saya bilang kebijakan ingat loh ya kita ini membangun Indonesia dari pinggiran jadi khusus untuk Kalimantan Utara kita memang konsen bahwa jalan perbatasan itu mutlak kita harus selesaikan sampai ke pelosok untuk supaya jadi mulus segala macam untuk supaya bisa dipenuhi jadi anak-anak kita di perbatasan itu pingin juga dong menjadi apa namanya konektivitas yang bisa nyambung kemana-mana seperti di kota-kota juga itu hal yang wajar saya kira tinggal kita saja mencoba saya rasa share pair soal konektivitas kayak ada rencana provinsi baru di Kalimantan yang Barito Raya itu kan nanti karena kenapa sekarang mereka gak puas ya karena sekarang konektivitasnya susah gitu harus ke selatan dulu naik lagi ke utara yang orang-orang 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 TW betul ya kan itu kan membuat antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah bergabung menjadi satu beberapa kabupaten membuat provinsi itu bagus itu bagian daripada mendapat perhatian dari pemerintah yang lebih dalam dan akhirnya nanti mau cepat juga konektivitas karena kan mereka punya otonomi sendiri bangun karena gak harus nunggu karena kalau misalkan gini nunggu kalsel kalsel pasti nanti akan habis di Banjarbaru kalau lagi Banjarbaru ibu kota baru kan sekarang sedangkan Kaltengah habis nanti di Palangka atau Sampit sementara yang di bagian utara mereka nih sebenarnya kalau peluang untuk DOB ya daerah otonomi baru itu sebenarnya untuk daerah seperti Kalimantan dan Papua itu sangat dimungkinkan sangat dimungkinkan secara geografis kenapa ditutup DOB oleh pemerintah moratorium itu karena banyak-banyak daerah yang sudah pecah pun ingin mendapat uang pembangunan yang sudah kecil pun dikecil dimengkarkan lagi jadi sehingga berbonong-bonong lah orang melakukan daerah otonomi terakhir berarti yang Papua apa ya terakhir Papua bisa jadi ada di dalam undang-undang memang celah untuk membuat DOB itu khusus bisa Papua dan Kalimantan Utara itu sangat bisa membuat DOB nantilah saya cerita soal DOB ini panjang ceritanya saya ini Pak masih soal DOB tapi kita tarik ke Kaltara nih Pak kemarin saya sempat baca nih teman-teman bikin berita bahwa Tanjung Selor nih ya kan sebagai sedang diajukan untuk menjadi kota dengan skala yang lebih besar itu kan idenya dari saya juga waktu di awal tapi sekarang nih syaratnya masih butuh banyak nih Pak untuk kriteria nah itu gimana sih Pak supaya kita bisa akselerasi supaya nanti ada betulan jadi kota Tanjung Selor jadi kemauan politik itu harus disertai dengan kebutuhan dan kesiapan aspirasi kita selalu begitu jadi kehadirannya nanti Kota Madia itu kan sudah sangat dimungkinkan makanya ada Kota Bari Mandiri kalau Kota Bari Mandiri itu sudah memang betul-betul terwujud segala macam wajar dong Kalimantan Utara sebagai ibu kota ada Kota Madia coba lihat di seluruh Indonesia mungkin yang salah satu tidak punya pertama dia khusus di ibu kotanya adalah Kalimantan Utara nah itu salah satu celah bahwa itu secara politik itu sangat dimungkinkan tapi secara administrasi seperti ada yang bilang kan desanya sudah cukup belum kecamatannya sudah cukup belum ya paling tidak kan PR kita untuk memekarkan dulu kan untuk menyampaikan itu itu syaratnya kuantitatif ada nggak syarat kayak tingkat IPM misalnya itu jelas ada ada juga Pak ya pasti ada ya kan jangan sampai nanti dimekarkan desa itu malah memiskinkan masyarakat kita di sana akan begitu atau fasilitasnya bagus tapi orang yang terbelakang betul makanya itu sebenarnya itu satu aja kuncinya Pak harus ada kajian oke jadi kajian yang dilakukan bukan kita yang mengkaji mungkin kita bisa menghayar konsultan asing atau konsultan yang betul-betul supaya kalau kita sudah punya kajian kita ke depan itu mudah untuk menyampaikan oke jangan kita seperti orang buta yang ibaratnya berjalan tapi tidak pakai tongkat masih mending orang buta berjalan pakai tongkat dia kan sudah punya ini rambu-rambunya ini masuk paret ini segala macam itu jadi bahan yang harus kita pertimbangkan sekali semangat boleh ada cuman kita harus lihat apa yang kita lakukan termasuk bukan hanya kota ibu kota aja termasuk juga kabupaten kabupaten yang akan kita mau rencana aspirasi yang memengkarkan di dalam kontek yang lain mungkin menurut saya itu peluang itu tetap ada tapi di kontek ini saya kira karena saya juga belum menjadi apa-apa pun kita tidak memberikan opini apapun tentang itu tetap ada embryonya itu jangan sampai mati embryonya itu tetap ada bergejolak bergejolak untuk apa untuk memberikan semangat untuk kita semua kan tujuannya semua itu kan untuk kemajuan kita infrastruktur dapat kesehatan juga kita bisa pendidikan dan seterusnya harus harus serempak gitu Pak naik yang gak boleh satu-satu karena simpang nanti oke ini yang ini pertanyaan dari saya pribadi saya penasaran sebenarnya ini Pak Nika Pak Yata sudah sudah setelah di PU Kaltara lalu di pusat ya kan melalang buana segala macam akhirnya sekarang ke Kaltara lagi nih untuk ikut kontes politik dari lima kabupaten kota nih atau empat deh sekarang masih empat ya di Kaltara nih Pak Yata sebenarnya sudah sudah punya petangga Pak dimana bakal punya pemilih terbajak nih Pak Yata kira-kira nih Pak ini pribadi aja saya kira semuanya itu tergantung peta kawan-kawan saya tidak bicara sendiri saya tidak mau mengatakan bahwa saya ini populer disini populer disini saya tidak mau karena bagaimanapun mereka juga punya peta ya ya tim-tim inilah yang nanti akan memetakan saya tahu bahwa basis seperti tarakan karena populasi popularitasnya juga saya harus angkat populasinya juga besar saya tahu jenis pemilihnya bagaimana ada pemilih untuk jangka panjang ada juga pemilih yang tiktok juga yang menunjukkan bahwa dia harus ada bukti dan sebagainya begitu juga bulungan bulungan basis boleh dibilang basis tradisional saya karena saya tuh tinggal di bulungan intens intens juga disana karena kantor dulu disana dan memang dari dulu sampai sekarang kan konektivitasnya ada begitu juga daerah seperti Nunukan Nunukan yang bagaimanapun Nunukan jaman sebatik itu kan jaman saya dulu buat jalan lingkar sebatik makanya saya tuh begitu lihat lingkar Nunukan kenapa kok seperti melempem gitu karena kebijakan tadi dia tidak masuk pulau-pulau teluar jadi begitu kita masuk di dalam skema pulau teluar itu akan terangkat dengan sendirinya dan teman-teman di Nunukan itu sangat berharap apalagi daerah perbatasan yang memang daerah Krayan Longnawang jaman-jaman dulu saya masih bertugas apa engkongala belum jadi wakil bupati beliau kan kontraktor saya dulu bisa dilakukan disana dan selalu berkonsultasi begitu juga di Malino Pak Kilit itu juga sahabat saya memang tua kadin yang itu kan itu juga banyak kami berbuat dengan kadin itu untuk mendapatkan kebijakan bahkan kami oleh waktu itu saya tidak sempat hadir tapi anak buah sempat hadir hadir di Brunei itu untuk menyatakan bahwa ternyata had Orbruneo itu dikembangkan dengan highway Orbruneo itu salah satunya penghubungnya adalah di Krayan sampai ke Malino makanya terbitlah uang besar-besaran membangun jalan menuju ke sana walaupun sampai sekarang belum selesai tapi kita sudah memulai ke arah sana jadi kalau ditanya pemilih-pemilih nanti yang mana saya lebih cendung kalau saya membatasi diri bahwa saya pun diri yang berada di tengah-tengah saya ke atas oke saya ke bawah juga ke milenial juga lebih lebih oke lagi kalau ke atas itu saya tahu bahwa di atas itu banyak yang senior banyak yang senior yang di atas itu itu berpengalaman dan selanjutnya itu itu mungkin mereka juga merupakan sokoguru saya tapi saya selalu mengatakan dengan inovasi yang ada saya menawarkan sesuatu yang berbeda kalau saya saya cuman menyampaikan sesuatu yang tidak berbeda itu mungkin bolehlah saya ini mungkin ya ibaratnya ya tidak mendapat sambutan dengan baik tapi mudah-mudahan saya dapat sesuatu yang baik karena saya melakukan sesuatu yang berbeda karena kalau kita lakukan sesuatu yang berbeda contoh ya ada yang mengatakan kalau kita melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja kenapa kita mengharap hasil yang berbeda tidak akan ada tapi kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda menghasilkan hasil yang luar biasa itu yang kita harapkan kan begitu karena katanya kalau pengen mendapatkan sesuatu yang belum dimiliki sebelumnya harus melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya berbeda kan nah itu dia maka saya bilang itu pendapat-pendapat seperti itu saya pegang karena itu filosofi tidak mungkin sesuatu sesuatu yang contoh bermain api panas bermain air basah itu tidak boleh kita langgar kejujuran juga begitu melakukan sesuatu kejujuran bagaimana hebatnya salah satu kebusukan kita itu pasti akan terkuat karena kita tidak melakukan sesuatu kebusukan tapi kalau kita melakukan sesuatu kejujuran kemanapun kesalahan apapun yang kita lakukan karena kita jujur nah itu insya Allah kita akan selamat oke Pak Ayatnya terima kasih Pak luar biasa sharingnya hari ini saya jadi banyak referensi nih jadi kalau saya wawancara berikutnya saya pakai nih informasi dari Pak Ayatnya saya senang Pak saya senang juga bisa buat ngunjin air sumber berikutnya nih Pak saya senang juga karena saya berpikir bahwa sesuatu yang seperti ini selalu deket di hati orang anak-anak yang milenial yang melakukan sesuatu hal yang baik oke terima kasih Pak Ayatnya sudah main ke radar tarakan terima kasih oke teman-teman kita tutup episode ke-20 hari ini kita bertemu lagi di episode ke-21 dengan air sumber yang pastinya enggak kalah menarik buat kita ajak untuk berbagi oke saya Rahman pamit undur diri terima kasih sampai jumpa sampai jumpa Assalamualaikum Caption masa ben ayah ayah 2 2 ayah